Tim identifikasi dari Poletabes Palembang mendatangi lokasi ditemukannya jenazah seorang pria yang tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di tubuhnya tepat di sebelah kantor Lura 9, 10 Ulu, Palembang Korban belakangan diketahui bernama Ali Saibi warga jalan tembok baru Lorong Sahati Saat ditemukan warga, korban tergeletak bersimbah darah di jalan Lorong di dekatnya ada 11 senjata tajam terhunus dan sarung sajamnya Dalam olah TKP yang dilakukan polisi menemukan luka senjata tajam di tubuh korban Dari keterangan sementara yang dihimpun polisi dari warga sebelumnya korban terlibat perkelahian di lokasi kejadian karena warga sempat mendengar suara keributan seperti orang berkelahi Korban kemudian dibawa polisi ke rumah sakit Bayangkar, Palembang untuk pemirsaan lebih lanjut Kasus ini kini ditangani polisi dari Polis Tabus, Palembang Yudhiki Suwanto, Kompas TV, Palembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!